Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Pori untuk Perubahan dan Persatuan atau FKP-3 mendesak pemakzulan Presiden Jokowi Dodo dan mendiskualifikasi Prabowo Gibran dari Pilpres 2024. Para Purnawirawan menilai paslon 02 Prabowo Gibran dan Presiden Jokowi Dodo telah melakukan kecurangan sepanjang pemilu 2024. Berkumpul di Monumen Bangyos, Jakarta, ratusan Purnawirawan yang tergabung dalam FKP-3 juga menyampaikan kekecewaannya atas terselenggaranya Pilpres 2024. Para Purnawirawan memberikan catatan buruk terhadap gelaran Pilpres 2024. Mereka mengeluarkan sikap tentang pemakzulan Presiden Jokowi Dodo dan mendesak diskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Pumigraga. Mantan Wakil Panglibat TNI Purnawirawan TNI yang juga mantan Menteri Agama Fahru Rozi menilai aksi Presiden Jokowi Dodo yang secara nyata cawe-cawe selama pemilu 2024 dengan menggerakkan aparat pemerintah mendukung paslon nomor 2 telah menodai demokrasi di Indonesia. Selain itu pencalonan Gibran sebagai cawe-cawe pres juga dinilai telah melanggar hukum dan konstitusi. Satu, memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick form yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada Iwan Bermenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada PPRES 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua penjabat negara kami mendesak Presiden Jokowi Dodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia sejepatnya mulai atau diperlukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.